Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel bocah keluhiran kiku kiku Koleh gue berukun sesarangan kali ini saya menampilkan konten yang sedikit unik dan eksklusif ya ini ada penemuan sosok hewan ya sangat sangat unik dan menggelitik karena ini bulunya sangat tajam dan posisi ketajamannya di bagian ekornya juga di bagian lahir ke belakang ini kalau disini menamakan jenis hewan namanya Klandia gitu kalau biasa internasionalnya biasa Indonesia saya kurang tahu kawan ya tolong penjara nih hewan jenis apa ini memiliki postur tubuh panjangnya kurang lebih 50 cm dengan tinggi kurang lebih 30 cm ini yang saya nama jenis landak dan ini ditemukan saat membangsa hewan karena jenis ayam nah ini kawan ya dengan postur tubuh seperti ini makanya dia agak sedikit agresif agresif karena dia jarang dipelihara makanya dia agak sedikit takut ngelihat manusia ya ini namanya hewan jenis landak begitu landak ya kawan ya ini loh bulunya ini amat sangat tajam dan lanjut deh enggak mau memegangnya karena takut nanti kan berdarah kalau terkena ujung dari bulunya bulunya ini amat sangat tajam menyerupai paku seperti itu ketajamannya nah ini kawan ya ini sedikit agresif namanya hewan jenis landak pemangsa hewan ternak maupun juga dia suka makan jenis tumbuhan juga maupun singkong ketela pohon ketela ubi jalar seperti ini lah ini kawan ya dari depan seperti ini penampakan dari namanya landak nah ini bagi anda yang belum pernah memahami atau melihat ini saya sedikit menampilkan konten ya agak sedikit unik dengan hewan jenis landak di malam hari karena baru menangkap ini bapaknya berkisar ini 7 kg tapi ini yang paling berat di bagian eh di bagian bulunya lah itu tahun ya ketika dia ada eh dalam bahaya jadi bulunya dia akan seperti ini mekrok dan dia dia ini bisa mengeluarkan bulu-bulunya untuk mengenai lawan-lawannya yang berbahaya atau yang bisa membahayakan terhadap hewan tersebut dia mempunyai keunikan ciri khas tersendiri pada bulunya yang tajam eh yang saya sampaikan tadi panjangnya kurang lebih setengah meter tingginya 30 cm eh dengan nama jenis selandak ini pemangsa hewan tenak jenis ayam unggas dan sebagainya dan dia juga suka memakan ubi-ubian jagung dan sebagainya jenis tanaman seperti itu dan ini memiliki keunikan sendiri pada bulunya yang beda daripada hewan yang lain karena miliki bulu yang amat sangat tajam di bagian leher ke ke belakang dan ini mempunyai keuningan sendiri pada bulunya karena dia akan bertahan ketika ada musuh atau hal lain yang bisa membahayakan terhadap hewannya sendiri dia akan mengeluarkan jurus dengan ini bulunya ya itu agresif sekali kawan ya makanya harus berhati-hati untuk menghadapi hewan seperti ini dan ini memang sangat-sangat agresif dan juga eh eh apa ya sosoknya seperti musang seperti itu ya tapi ini jenis landak dengan bulu amat sangat tajam seperti itu terima kasih untuk semua kawan-kawan ku dimanapun Anda berada terima kasih matur sun untuk segala kebersamaan dukungan juga support sarannya di channel sebatas kulih minta maaf jika ada salah kata pada dasarnya di channel sebatas kulih menampilkan berbagai jenis macam konten karena faktor disini banyak hal yang kita sikapi banyak hal yang kita jalani dalam hal menjemput rezeki dan dari itulah termotivasi memberikan judul tentang sebatas kulih tentang penjemput rezeki lah ini kawan-kawan masih di konten yang agresif di hewan jenis landak ya kawan-kawan ya kematut sun dan terima kasih tekan tombol subscribe anda Nyalakan loncengnya tekan notifikasi untuk mengikuti konten berikutnya di channel leh bocah keluyuran mencari geberkaan semoga bermanfaat bagi kita semua menambah pengetahuan dan semoga kawan-kawan ku dimanapun anda berada diberikan kesehatan umur panjang serta dimurahkan rejekinya sekali lagi matur sun dan terima kasih jika ada salah kata minta maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati